Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran online Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Kelas 5, tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran kedua Mari kita masuk ke pembahasannya Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan Dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagai mestinya? Coba kamu perhatikan seorang pengrajin tua ini Kasihan sekali tubuhnya sekarang bungkuk Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempentulikan waktu beristirahat Sejak muda dia sudah menjadi pengrajin gerabah Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah-gerabah kesana Dia rajin dan pekerja keras Namun sayangnya, dia melupakan waktu untuk beristirahat Pada akhirnya, tubuhnya menjadi bungkuk Anak-anak, bapak tua ini mengalami kelainan tulang Nah kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam kelainan tulang Kelainan pada tulang yang pertama adalah Fraktura atau patah tulang Yang kedua, visura atau retak tulang Yang ketiga, osteoporosis Yang keempat, lordosis Yang kelima, kiposis Dan yang keenam, skoliosis Fraktura dan visura biasanya disebabkan karena kecelakaan Osteoporosis itu terjadi karena pengeroposan tulang Lordosis, kiposis, dan skoliosis disebabkan karena sikap duduk yang salah Agar kalian lebih memahami, mari simak penjelasan berikut ini Kelainan tulang yang pertama yang akan kita bahas yaitu Fraktura atau patah tulang Fraktura atau patah tulang yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan Baik kendaraan bermotor ataupun jatuh Nah, fraktura ini dibedakan menjadi dua Yaitu, fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit dan otot Dan yang kedua, fraktura yang terbuka Yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit dan otot Kalian perhatikan gambar berikut ini Pada gambar ke satu, ini merupakan tulang normal Berikutnya pada gambar kedua ini Kalian perhatikan, disini terdapat tulang yang patah Namun, tulang patah ini tidak sampai merobek kulit atau ototnya Sehingga disebut fraktura tertutup Berikut ini gambar yang ketiga Disini terdapat tulang yang patah hingga merobek menembus kulit dan ototnya Disebut fraktura terbuka Nah, kalian sudah bisa ya membedakan fraktura tertutup dan fraktura terbuka Selanjutnya, kelainan tulang fisura atau retak tulang Yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang Akibat kecelakaan atau karena benturan dengan benda keras Nah, gambarnya seperti ini Ini adalah fisura atau retak tulang Tulangnya hanya retak saja Tidak sampai patah Kelainan tulang selanjutnya adalah osteoporosis Yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal Coba kalian perhatikan dua gambar berikut ini Pada gambar yang pertama adalah penampakan dari tulang normal Kalian perhatikan pada tulang normal, kepadatannya masih bagus Selanjutnya pada gambar kedua ini adalah tulang yang sudah mengalami osteoporosis Kalian lihat perbedaannya Pada tulang yang sudah mengalami osteoporosis, tulangnya sudah tidak padat lagi Karena sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal Berikutnya, lordosis Yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung atau bengkok ke depan Seperti ini, ini adalah kelainan tulang belakang yang melengkung atau bengkok ke depan Berikutnya, kifosis Yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung atau bengkok ke belakang Nah seperti ini Yang terakhir adalah skoliosis Yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah samping seperti huruf S Nah seperti ini ya Kelainan tulang lordosis, hiposis, dan skoliosis itu disebabkan karena sikap duduk yang salah Agar terhindar dari penyakit tulang tersebut, kita harus membiasakan sikap duduk yang benar Berikut ini, bacaan yang berjudul Posisi dan sikap duduk yang benar Kalian baca dengan sesama ya Kemudian, nanti kita akan tentukan ide pokoknya pada masing-masing paragraf bacaan ini Silakan dibaca terlebih dahulu Setelah membaca bacaan yang tadi, mari kita menentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya Nah itulah tadi ide pokok dari setiap paragraf Yang ada pada bacaan yang sudah kalian baca tadi Silakan ide pokok ini disalin pada buku kalian masing-masing Nah, kamu sudah membaca bacaan di atas bukan? Tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut Bacaan di atas tadi bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik Anak-anak, apakah kalian tahu apa sih yang dimasuk dengan komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak Dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks dalam gelembung atau balon Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini Pada komik biasanya terdapat gambar-gambar dan juga teks atau tulisan Komik memiliki gelembung atau balon kata Yang berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan Nah anak-anak, itulah tadi penjelasan antar komik Kalian bisa gambarkan dan tuliskan cerita dalam bentuk komik ini Baik, Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini Semoga bermanfaat untuk kalian Sampai jumpa pada video selanjutnya Tetap semangat dan sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!